Hi, aku Christine. Hari ini aku bakal bikin one brand makeup tutorial dari The Body Shop. Untuk makeup looknya, aku bakal bikin dramatic glam makeup look. As you can see, di bagian matanya aku bikin dramatic. Di sini ada bintang-bintang, terus matanya aku bikin halo eyes. Kemudian untuk bibirnya, aku bikin metallic glam. Untuk produk-produknya, aku pakai koleksi terbaru dari The Body Shop. Jadi untuk Winter Town ini, mereka exclusively kolaborasi dengan House of Holland. Mereka keluarin makeup produknya terinspirasi dari glam rock dan disco tahun 80-an. Terus nanti di packaging-nya dan juga di makeup produk untuk Winter Town ini tuh cantik banget. Karena bertaburan dengan metallic mattes, hologram, dan juga glitter. Aduh bakal cantik banget deh. Penasaran kan? Kita akan langsung mulai aja untuk makeup tutorialnya yang satu ini. Bare face or not so bare face? Sekarang ini aku udah pake moisturizer dan juga foundation. Untuk moisturizernya, tadi aku pake ini. Ini adalah yang Drops of Light. Untuk foundation-nya, aku pake yang ini. Ini adalah yang Matte Clay Skin Clarifying Foundation. Aku pake yang Havana Sand 021. Sekarang aku ingin pake alis. Dan untuk alisnya, hari ini aku mau pake Brow and Liner Kit, Kit Sorcerals and Yux, yang 03. Aku udah selesai gambar alis aku. Dan seriusan, aku cinta sama eyebrow kit ini. Kenapa? Karena tadi kan aku cobainya warna yang coklat ini kan. Dan ini tuh warna coklatnya beneran coklat, bukan yang coklat kemerahan. Kedua, dia gampang banget diaplikasiin dan juga di blending. Ini cocok banget. Mau kamu beginner, mau kamu udah advance, kamu pake ini kamu pasti cinta ya. Kalo mesti rambut kamu hitam, kamu perlu coba ini warna abu-abu ini. This is really good. Untuk eyeshadow-nya, aku mau pake ini. Ini adalah The Night Is Mine. Kolaborasi antara The Body Shop dengan House of Holland. Dan ini seriusan, aku sangat amaze dengan palette ini. Are you ready? You'll have to see. Ini paletnya keliatannya kecil ya. Tapi you have to see. Tcham tcham! Kalian pasti belum liat apa amazingnya dari produk ini. Ya kan? Jadi, palette ini, kalo kalian pikir ini adalah eyeshadow? Mereka, kalian salah. Karena apa? Karena yang ini tuh eyeshadow, ya. Tiga warna ini tuh eyeshadow. Oh, sorry! Tiga warna ini eyeshadow. Tapi yang atas ini, ini adalah lipstick. Lip color. Dan yang di sini, ini adalah highlighter. Can you imagine? Palet sekecil ini punya produknya semua gitu. Kayak everything is here gitu. Itu keren banget gak sih? Aku pengen coba nge-swatch dulu. Pengen tau seberapa pigmented-nya produk The Night Is Mine ini. Oke? Jadi yang pertama, aku bakal tes dulu yang warna coklat ini. Oh, wow! Kita bakal liat. Oke. That's for the brown color. Dia agak metallic. Terus ini, dia warnanya kayak metallic smokey grey gitu. Kita bakal liat ya. Seberapa pigmented-nya produk ini. Oke. Oke, gue kaget. Ini gue beneran shock. Warnanya, I don't expect to be this. Kayak pekat gitu. Kita bakal liat. Wow! Did you see that? Oke. Sekarang kita bakal tes yang ini. By the way, ini berarti dua warna metallic. Dan ini kayaknya warnanya matte sih. Kita bakal liat ya. Ini disini juga ini pekat banget. Sekarang kita bakal tes untuk yang lip color ini. Kayaknya sih ini warnanya tuh kayak metallic-metalic juga ya. Oke. Dia kayak rada-rada creamy gitu. Berbeda dengan ini kan powdery. Kalo ini teksturnya lebih creamy gitu. Karena memang kan dia lip color. Kita bakal liat. Oh la la. Oh my god. Oke. This is for the highlighter. Tapi by doing tadi kayak lampnya gak bersih gitu. But we'll see ya. Wow. Di sini tuh keliatannya shimmering banget. I don't know kalo bisa di kamera kalo ternyata shimmering atau enggak. But... Oh. Oh my god. I'm totally blown away with this palette. Jadi untuk eyeshadow-nya. Tadi aku udah pake di bagian sini. Sekarang kita bakal pake yang bagian ini. Dan warna pertama yang akan aku pake. Bukan Christine namanya kalo mau pake crease. Ya kan? Makanya aku hari ini bakal pake warna ini. Untuk apply di bagian crease aku. Setelah aku apply di bagian crease aku. Aku sekarang bakal ambil warna yang coklat metallic ini. Untuk aku apply di bagian inner corner. Dan juga outer corner-nya. Terus nanti aku bakal ngosongin yang di bagian tengah. Karena kita kan mau bikin halo eyes nih. Untuk halo eyes gitu. Nanti aku bakal isi yang bagian tengah ini. Dengan warna highlighter ini. Nah kemudian aku bakal pake jari aku. Untuk apply highlighter ini di bagian tengahnya. Kemudian kita bakal blend lagi. Ambil warna coklatnya dan brush yang tadi. Untuk di apply di bagian pinggirannya samping-sampingnya. And lastly aku bakal ambil warna brown ini. Untuk di apply di bagian bawah mata. Sekarang aku lagi pake eyeliner. Yang bagian sini udah selesai. Yang bagian sini belum. Dan seriusan kalau kamu lagi nyari eyeliner yang hitam pekat. Kalian harus banget hudu wajib beli eyeliner ini. Ini namanya star stem liner. Jadi di warnanya tuh super hitam pekat banget. Satu sisinya. Ini yang hitam pekat banget. Dan yang kalian liat disini. Ini bukan keahlian gue bikin bintang. Karena selama ini gue gak pernah bisa bikin bintang. Lima sisi sama rata. Ini adalah hasil dari star stem eyeliner ini. Ini super amazing banget. Gue baru nemuin eyeliner bisa bikin bintang kayak gini. Gue gak ngerti lagi bagusnya. Oh, I cannot believe this. Wow. Lanjut lagi. Kita sekarang pake mascara. Dan untuk mascaranya aku mau pake mascara Lash Hero. Yang Eye Whitening Lash Reviver. Dan kita langsung aplikasikan aja. Oke, setelah pake mascara. Kalau kalian merasa sudah cukup. Then you can proceed. Tapi tadi aku tambahin bulu mata yang natural. Karena aku gak punya contour product-nya dari The Body Shop. Jadi hari ini aku bakal pake warna ini. Untuk dijadiin warna contour-nya. Untuk highlighter, of course aku bakal ambil yang warna ini. Untuk dijadiin highlighter-nya. Oke, sekarang aku mau pake lipstick. Nah, untuk lipstick-nya. Ini warnanya kita bakal liat. Kita bakal swatch dulu. Nanti kita bakal apply di lipir. Ini adalah yang pink nickel. As you can see, dia warnanya metallic begitu. Lanjut lagi, ini yang warnanya rose gold 031. Kita bakal liat warnanya. Jadi dia warnanya nude gitu. Tapi tetep metallic. Aku mau swatch warna rosette copper yang 038. Warnanya emang bener. Sesuai namanya. Dia kayak copper gitu. Dan tetep metallic. Aku mau swatch warna plum titanium 018. You can see warnanya dia pekat banget. Dan beneran kayak plum gitu. Lanjut lagi, aku mau swatch yang warna scarlet steel 015. Wow, ini juga pekat banget. Wow, oke. Aku mau swatch yang warna fuchsia chrome 028. Ini tuh warnanya kayak masih metallic-metalic gitu. Dan ini tuh warnanya kalau yang tiga ini menurut aku dia beneran kayak pekat banget. Dan semua warna ini yang aku perhatiin adalah warnanya memang metallic. Sekarang kita bakal pakai, oke kita bakal liat ya, yang cocok untuk eye shadow-nya. Oke aku udah desain mau pakai warna apa untuk lipstick-nya. Dan metallic liquid-nya aku bakal pakai yang warna ini. Oke udah jadi, what do you think? I do really hope that you like it. And if you do, please click the like button. And remember to click the subscribe button if you haven't yet. And of course, remember to share it to your friends. And thank you for watching. I'll see you on my next one. Bye.